Dalam rangka perayaan HUD RS Cinta Kasih Seci, yang ke-13, kegiatan donor darah diadakan dengan tema membangkitkan niat baik, menabur benih cinta kasih. Hal ini menjadi kegiatan positif sekaligus menyatukan hati insan manusia untuk bersumbangsi bagi sesama. Menyambut hari ulang tahun ke-13, Rumah Sakit Cinta Kasih Seci mengadakan serangkaian acara bakti sosial, seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan penghiburan bagi lansia. Selain itu, RS Cinta Kasih juga mengadakan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, berlokasi di Perpustakaan Sekolah Cinta Kasih Seci, Jakarta Barat. Hari ini kita mengadakan acara donor darah dalam rangka memperingati ulang tahun, rangkaian ulang tahun RS Cinta Kasih Seci yang ke-13. Para pendonor merupakan para staf Rumah Sakit, Badan Misi Seci, dan juga masyarakat umum. Bakti sosial donor darah ini bertujuan untuk membantu PMI untuk stok darah yang selama masa pandemi berkurang. Berhubung dengan pandemi ini, memang dari PMI memang kesulitan dalam mencari pendonor. Makanya untuk memperingati rangkaian ini, kita mengadakan acara donor darah. Dalam pandemi ini mungkin mengajak para relawan, para saudara-saudara kita untuk tidak perlu takut untuk mendonorkan darah. Salah satu pendonor yaitu Tiffany Susan. Ia mendapatkan informasi donor darah ini dari salah seorang dokter DRS Cinta Kasih. Wanita 43 tahun ini pun tertarik mendonorkan darahnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sebenarnya dari donor darah saya, saya berharap bisa membantu orang lain saja sih. Karena ada juga kejadian di mana keluarga saya pun butuh donor darah gitu. Saya harap ya sedikit banyak saya membalas lah gitu. Lega sih. Jadi untuk yang berikutnya kan, udah bertahun-tahun ya, gak lolos-lolos gitu. Nah baru kali ini lolos lagi. Jadi ya pasti sih tambah semangat ya untuk terus donor lagi. Selain itu, Endang Susilawati sebagai guru TK di Sekolah Cinta Kasih Secik juga ikut berpartisipasi untuk mendonorkan darahnya. Baginya bisa mendonorkan darah juga salah satu bentuk sumbangsi bagi sesama. Semoga dengan apa yang kita sumbangsihkan, walaupun hanya berupa setetes, tapi mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk orang banyak lah ya. Membantu apa ya saudara-saudara kita yang memang membutuhkan sekali. Dengan serangkaian acara yang dilakukan oleh RS Cinta Kasih dalam rangka menyambut hari jadinya yang ke-13. Semoga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang penuh dengan lulas asih dan cinta kasih. Terima kasih telah menonton!